Saudara miskin yang tidak dihargai Ada sebuah keluarga besar, mereka tujuh bersaudara Anak pertama, laki-laki punya usaha tambah udang yang lumayan sukses Punya empat anak Anak kedua, laki-laki juga punya usaha showroom mobil Ada sekitar lima cabang Punya anak dua Anak ketiga, perempuan suaminya hanya kerja di PT Dengan gaji UMR Punya anak tiga, perempuan dan laki-laki Anak keempat, perempuan menikah dengan seorang pejabat Baru mempunyai anak satu Anak kelima, laki-laki punya usaha restoran mewah Belum mempunyai anak Anak keenam, perempuan suaminya punya klinik ada lima anak Dan anak ketujuh, perempuan juga tetapi belum menikah Bekerja di sebuah perusahaan dan sedang berpacaran dengan anak dari CEO perusahaan tersebut Hubungan keluarga besar ini lumayan terhubung ya Bila ada masalah apa, selalu disampaikan di grup keluarga Misal, kalau ada salah satu anak dari mereka yang ulang tahun selalu dipost di grup Mereka juga suka nge-share info-info penting yang lagi hot Terkadang dari mereka ada yang jalan-jalan keluar negeri juga dipost di grup supaya keluarga tahu Yang paling jarang nge-posting di grup keluarga ini anak yang ketiga Karena dia merasa dia jarang kemana-mana tidak seperti saudara lainnya Dia juga merasa kalau apapun yang dia posting di grup itu tidak menarik bagi saudara-saudaranya Lama-lama dia jadi malas sendiri Saudaranya tidak ada yang mau balas Tidak seperti saudaranya yang lain sekali ada posting apapun itu Lima yang lainnya pasti komen, bertanyalah atau memberi semangat Pernah sekali, karena anaknya yang kecil pertama kali masuk sekolah Difoto nyala anaknya, lalu dia post di grup Dan tidak ada satupun saudaranya yang berkomen Memberikan semangat atau sekedar bilang Eh, keponakanku sudah besar ya Sudah masuk kelas satu Cuma ada satu saudaranya yang masih lajang Yang memberi komentar semangat ya sayang Yang lain tidak ada pedulinya sama sekali Pernah juga suatu kali saat dia baru pertama kali Menyici rumah di sebuah perumahan biasa Untuk acara masuk rumah barunya Diadakannya syukuran kecil-kecilan Diundanglah saudara-saudara kayanya Kakak laki-lakinya yang pertama tidak datang Yang datang malah asisten rumah tangganya yang disuruh datang Kakak keduanya juga tidak datang Alasan ada janji dengan kliennya Hanya memberikan bingkisan saja Sedangkan adik perempuannya datang Yang menikah dengan pejabat Adik laki-lakinya yang mempunyai restoran juga datang Dan kedua adiknya lagi yang buka klinik Dan yang masih lajang juga tidak datang Alasannya banyak pasien Sedangkan yang lajang lagi liburan di Bali dengan pacarnya Saudaranya yang datang pun datang tidak lama Yang punya restoran malah tidak mencicipi sedikitpun hidangan yang disuguhkan oleh kakaknya Sedangkan adik perempuannya yang datang juga cuma sebentar langsung pergi lagi Karena sudah ada acara arisan berlian dengan teman-temannya Ya begitulah perlakuan saudara-saudara kayanya terhadapnya Karena dia lebih miskin jadi tidak terlalu dianggap Anak yang ketiga ini selalu berpesan ke ketiga anaknya Untuk belajar yang giat Supaya bisa jadi orang kaya dan sukses Anaknya selalu bertanya kepada mamanya Mengapa harus kaya dan sukses? Mama dan papa tidak terlalu sukses Kami bahagia kok Mamanya hanya menjawab Nanti kalau kamu sudah dewasa Kamu akan tahu nak Karena mereka sudah merasakan gimana perlakuan saudaranya kepadanya Hanya karena dia lebih miskin Terkadang dalam hatinya ada rasa kesal Dongkol dengan saudara-saudaranya Cuma karena dia lebih miskin jadi tidak dianggap Selalu dikucilkan dan tidak dihormati Suatu ketika giliran adik perempuannya Yang mengadakan jamuan makan-makan Karena suaminya naik jabatan Di antara saudara-saudaranya Ini yang paling kaya Semua sudah mengetahui informasinya Dari grup WA keluarga mereka Dan mereka pun heboh saling berkomentar Semuanya begitu antusias Ingin menghadirinya Beda sekali dengan ketika dia mengadakan syukuran rumah barunya Saudara yang lebih miskin ini bingung Mau bawakan bingkisan apa Akhirnya dia berinisiatif membuat kue Untuk dibawa kepada adiknya Begadang sampai jam 2 pagi Dia buat kue yang istimewa untuk adiknya Lalu sekitar jam 9 pagi Berangkatlah mereka menggunakan motor mereka Dan duduk berlima Karena anaknya kan 3 Jadi yang paling bungsu di depan Dianya juga harus sambil menenteng kue bingkisannya Perjalanan juga lumayan jauh Sekitar 1 jam Mereka berlima juga sudah memakai baju Yang menurut mereka sudah paling bagus di lemari mereka Karena dia juga tidak ingin mengecewakan adiknya Pasti adiknya akan merasa malu Kalau dilihat temannya kakaknya ini tidak rapi Lalu sampailah dia di rumah adiknya Dan mereka tidak langsung boleh masuk Ditahan sama Satpam di depan Harus menunggu tuan rumah mereka datang Menyambut baru boleh masuk Lalu Satpam pun segera memberi tahu Kalau kakak ketiganya sudah sampai Lama sekali mereka menunggu di depan Hampir setengah jam baru adiknya keluar Eh kakak sudah sampai Lalu kakaknya memberikan kue yang dia bawa Yang sudah sedikit bonyok dusnya Karena di perjalanan Lalu adiknya menerimanya Lalu diberikan ke pembantunya Sambil berbisik sesuatu Lalu mereka pun masuk ke rumah adiknya Tak lama kemudian Ada telpon lagi dari Satpam Kalau kakak keduanya yang punya showroom mobil sudah tiba Bergegas adiknya ini langsung ke depan menyambutnya Tidak seperti kakak miskinnya yang datang Disuruh menunggu sampai setengah jam Kakaknya ini juga membawa banyak kue-kue Tapi kue dari bakery terkenal Semua datang tidak ada satupun yang ketinggalan Bahkan anak-anak mereka pun dibawa semua Adiknya yang membuka restoran Juga membawa banyak sayur lauk Yang berkelas restoran bintang 5 Setelah berkumpul Semua kue-kue bawaan kakak laki-lakinya dihidangkan Juga lauk yang dibawa adiknya Tetapi kue dari kakak miskinnya ini tidak dihidangkan Kakak miskinnya berpikir positif Mungkin sudah kebanyakan hidangannya Jadi disimpan untuk dimakan besok Lalu di saat akan pulang Dia dan anaknya berpamitan akan ke WC Lalu tidak sengaja Anaknya melihat di pojokan dapur Pembantunya yang pada berkumpul Sedang makan kue bawaan mamanya Anaknya baru sadar Pantas saja tidak dihidangkan Soalnya kue bikinan mamanya Tidak pantas dimakan sama mereka Pantasnya untuk level pembantu Di perjalanan pulang Anaknya ngomong ke mamanya Ma aku sudah mengerti Mengapa mama ingin sekali Kita semua menjadi kaya dan sukses nantinya Aku sudah melihat semuanya ma Dan bagaimana cara mereka menyambut mama Bagaimana mereka menerima pemberian dari mama Lalu mamanya berkata Ingat nak Nanti kalau kamu sudah sukses dan kaya raya Jangan seperti mereka Tetaplah rendah hati Dan tetap menghargai orang yang lebih miskin darimu Makna dari cerita ini adalah Tidak semua orang yang lebih kaya dari kita Semuanya seperti di cerita ini Tetapi kenyataan di dunia sekarang ini Yang lebih kaya pasti lebih disegani Lebih dihormati dan dijunjung tinggi Omongannya selalu dianggap lebih benar daripada si miskin Yah, begitulah kehidupan Kalau seandainya kita sekarang kaya raya Janganlah sombong Hargai yang lebih miskin darimu Kalau sekarang kita di posisi miskin Dan diperlakukan seperti di cerita ini Jadikanlah itu sebuah motivasi Bukan iri hati dan dengki Terima kasih